Bagi Anda pecinta motor trail, jangan lewatkan event menarik bertajuk Blusukan Alam Kukar Blukar 2 yang digelar di Kota Raja Tenggarong pada 25 Maret 2017 sepekan besok di Stadion Aji Imbut Kutai Kartanegara. Persiapan Blukar 2 tahun ini akan menempuh jalur sepanjang 45 km dengan memiliki 8 zona yang menjadi lintasan para rider dan semua peserta dipastikan akan menikmati semua jalur yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Jumlah peserta sendiri yang sudah mendaftar saat ini tercatat 500 peserta dari berbagai klub maupun perorangan atau penghobi motor trail di Kalimantan Timur. Para peserta sendiri berasal dari 9 kabupaten kota yakni Pasir, PPU, Balikpapan, Mahulu, Kubar, Kutim, Bontang, dan Samarinda. Sedangkan rider di luar Kaltim seperti Kaltara serta Kalsel juga akan hadir pada event ini. Ya, betul. Di samping memang kita untuk merangkul masyarakat, para rider-rider dari Kalimantan Timur ini di samping kita untuk menjalin selatu rahmi kemudian kita akan mempromosikan daerah kebanyakan Kutim Negara di mana wisata-wisata kita, baik wisata yang lokal maupun wisata bahari yang ada di Kutim Negara kita promosikan sehingga nanti para rider masyarakat Kalimantan Timur akan banyak berkunjung untuk meninjau Kutim Negara. Namun sebelum event ini digelar, pihak penyelenggara juga menggelar simulasi evakuasi bagi peserta dari tim gabungan, serta memastikan jalur atau zona yang menjadi lintasan sejumlah rider lebih aman saat dilewati. Melalui event ini juga sebagai bentuk ajang promosi daerah serta memperkenalkan objek wisata dan alam di Kutai Kartanegara kepada seluruh peserta hingga menjadi wadah pergerakan ekonomi kerakyatan agar lebih meningkat. Dari Kutai Kartanegara, Feru Zabadi memberitakan.